Sampai jumpa di video selanjutnya. Kasus ini tak kunjung selesai, hingga Kapolri akhirnya memberi atensi khusus pada kasus tabrak lari ini. Pihak keluarga mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus tabrak lari ini. Kapolri Cianjur mengatakan telah memeriksa sembilan orang saksi dan memastikan bahwa yang menabrak korban bukanlah bagian dari rombongan, melainkan penyusup yang masuk dalam rombongan. Jadi sudah kami pastikan, kami pastikan dari pengawalan dari Jakarta, yang ada kegiatan di Cianjur dan Bandung. Sudah kami melakukan pemeriksaan dan sudah kami periksaan juga. Dan sudah kami pastikan, ini bukan bagaian dari pengawalan. Tetapi mobil yang hidup masuk atau mobil liar yang masuk di dalam korban. Kini polisi masih terus menyelidiki kasus ini. Polisi belum mengungkap identitas pelaku. Namun diduga, mobil sedan mewah itu menggunakan plat nomor palsu. Dari Cianjur, Jawa Barat, Suhendi untuk CSIRTV.